Ketua IPW Sugeng Teguh Santosa mengungkapkan rasa kecuriganya terhadap dokter forensik pertama yang melakukan autopsi jenazah Brigadir J. Sugeng menduga dokter forensik itu tidak profesional saat melakukan autopsi. Bahkan ia meminta menonaktifkan dokter forensik itu jika terbukti tidak profesional. Dikutip dari Tribunews.com, Sugeng menyetujui desakan mantan Kabar Skrimpol Rikom Jensusno Duaji untuk memeriksa hingga menonaktifkan dokter forensik yang melakukan autopsi terhadap jenazah Brigadir J. Menurut Sugeng, dokter yang bertanggung jawab dalam proses autopsi perlu ditindak jika terbukti melakukan autopsi dengan cara yang tidak benar. IPW meminta petugas perwenang untuk mendalami semua pihak yang diduga menghalangi proses pengungkapan kasus kematian Brigadir J. Diberitakan sebelumnya, Komjen Paul Susno Duaji mencurigai adanya tekanan saat dokter forensik melakukan autopsi. Selain itu, ia juga mendesak agar Polri bisa membuka hasil visum Brigadir J ke publik. Susno pun menginginkan adanya pemeriksaan hingga penonaktifan kepada dokter forensik itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!